Intro Selanjutnya pemirsa Panitia Khusus 2 Laporan Keterangan Pertanggungjawaban LKPJ Kepala Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun Anggaran 2020 Meminta Badan Keuangan Daerah Untuk mendata aset lahan dan bangunan Milik pemerintah Provinsi Kalsel yang menganggur Panitia Khusus Pansus 2 Laporan Keterangan Pertanggungjawaban LKPJ Kepala Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun Anggaran 2020 Meminta Badan Keuangan Daerah Kalsel untuk mendata aset lahan dan bangunan Milik pemerintah Provinsi Kalsel Yang tidak terpakai atau belum bersertifikat Hal ini disampaikan Ketua Pansus 2 LKPJ 2020 H.M. Iqbal Yudianor Usai mengikuti rapat kerja Pansus Dengan Badan Keuangan Daerah Kalimantan Selatan Belum lama tadi Lebih jauh Iqbal mengatakan Jika ada aset milik provinsi yang tidak terpakai Namun bisa menguntungkan untuk pendapatan daerah Maka akan segera dikerjasamakan dengan pihak lain Bahkan terbaru ada ditemukan Sekitar 560 hektare Kawasan pengembangan ekonomi terpadu Atau kapet Di Kabupaten Tanah Bumbu Yang sudah ditempati masyarakat Dan bangunan SPBU Di atas tanah milik provinsi tersebut Jadi semua aset itu baik dari Tanah, bangunan Ya kan gitu loh Yang selama ini tidak terpakai Ataupun yang belum disertifikatkan Nah kami minta listnya Kalau top pun memang tidak termanfaatkan dengan baik Ya kan gitu loh Artinya dibiarkan kosong dan lainnya Ya nanti kami akan coba untuk kerjasamakan dengan pihak yang lain gitu loh Biar bisa menguntungkan Jadi bukan hanya didiamkan begitu aja gitu kan gitu loh Tentang aset Nah ini jadi memang perlu semua Kesadaran dari semua SKPD ya kan gitu loh Tentang aset itu masing-masing Itu dulu ya kan gitu loh Kedua aset yang sudah dibelikan ya kan Jadi kan ini ada juga yang Ini kami dapat baru ini Ada aset di kapet itu yang 560 hektare Ya kan gitu loh Sudah ditempati masyarakat Ada pom bensin Ada dan lain-lain gitu kan gitu loh Ini jadi bahan kami lagi gitu kan gitu loh Lebih lanjut Iqbal mengatakan Selain kapet di Tanah Bumbu Untuk lahan bekas jayan yang ada di Banjarbaru Juga akan dipertanyakan Muhail Banjar TV